Intro Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sarimurti Yudhoyono, Ahaye, melontarkan kritik pedas pada pemerintah setelah Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U20. Ahaye menyebut saat ini Indonesia menanggung malu di dunia internasional. Nama baik dan reputasi bangsa ini sedang dipertaruhkan di hadapan negara-negara di seluruh dunia. Menurut Ahaye, jika ada pihak tertentu yang keberatan dengan keikut sertaan timnas Israel seharusnya dibicarakan jauh-jauh hari sebelum Indonesia dipilih sebagai tuan rumah. Putra SBY itu menyayangkan keributan ini justru terjadi jauh hari setelah Indonesia sudah dipastikan menjadi tuan rumah. Ahaye juga mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah terkait polemik ini. Menurut dia ada ruang untuk berdiplomasi, mengantisipasi, dan mengkomunikasikan hal ini. Akibat kegagalan ini, Indonesia mengalami kerugian yang besar termasuk rusaknya citra negara di mata dunia. Begitu juga dengan kerugian psikis yang dialami oleh para pemain, keluarga, dan penggemar mereka di seluruh tanah air. Terima kasih.